HAM INFO Mimmy tidak akan menjabarkan identitas mereka dulu ya teman-teman Nanti kita akan cari tahu pada video berikutnya Tapi sebelum itu, subscribe Ada 3 makhluk yang muncul di episode pertama berwujud anak-anak 2 laki-laki dan 1 perempuan Penambilan mereka hanyalah seperti anak-anak pada umumnya guys Dan tidak menunjukkan kesan bahwa mereka ini adalah makhluk Hanya saja mereka bertiga menggunakan topeng masker seperti milik pemadam kebakaran guys Meski begitu, ternyata ketiga makhluk ini memiliki kemampuan masing-masing Kita mulai dari yang cewek Nah, kemampuannya adalah bisa berteriak dengan sangat kencang guys Ini cewek banget sih, kalau gak teriak ya nampol Setelah itu, laki-laki yang pertama Dia memiliki kemampuan mengeluarkan asap hitam dari kedua tangannya Serta dia bisa bertarung dengan gerakan yang sangat cepat guys Mirip-mirip li di Naruto gitu teman-teman Nah, setelah itu laki-laki yang kedua Dia bisa menembakkan api dari kedua tangannya Selain itu, dia juga bisa memunculkan api dari manapun untuk menyerang lawan Bisa dikatakan dia menguasai elemen api gitu guys Namun akhirnya, dia bisa di kalahkan oleh Kang Lim Setelah mereka saling serang-menyerang dan beradu kemampuan Sementara, dua makhluk yang tadi berhasil di kalahkan oleh makhluk yang dipanggil oleh Hari Yaitu Hantu atau Setan Petit yang berjulukan Predator Mask Sedangkan ketiga makhluk tadi bernama Hantu Saudara Kandu Nah, itu tadi adalah makhluk pertama yang muncul di season keempat part kedua Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di video berikutnya Dan oke, jika kalian suka dengan video dari channel ini Silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya Agar kalian nanti selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton Serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian Dan silahkan untuk selalu berkomentar Saya pamit undur diri, terima kasih Sampai jumpa